Sementara itu memirsa sang jastis kolaborator Richard Eliezer Pudiung Lumio ditutup 12 tahun penjara. Eliezer terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiung Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silahkan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan pengadilan Negeri Jambi nomor 3636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pera Marita Simba Juntak. Berdasarkan surat penetapan pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arief Rahman Ariefen. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Berdasarkan surat penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022 Barang bukti berupa angka 1 sampai dengan... Ya pemerintah untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai sidang tuntutan PC dan Eliezer di sana Baik Patricia selamat sore Persidangan JPU membaca nota tuntutan terhadap tersangka Richard Eliezer sudah selesai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Tadi akhirnya JPU memutuskan menuntut tersangka Richard 12 tahun penjara Tadi JPU juga sempat menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan Hal-hal yang memberatkan tersebut adalah terdakwa menghilangkan nyawa dari Brigadir Joshua dan juga menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan perbuatan dari terdakwa membuat keresahan dan kegaduhan di masyarakat tetapi hal-hal yang meringankan adalah terdakwa merupakan kunci dari terbongkarnya kasus Brigadir Joshua dan juga terdakwa belum pernah dihukum dan juga berperilaku sopan dan memang sebelum persidangan tadi, si Cat Eliezer tadi memang ada... Baik Tere Baik Pemirsa kami mengalami gangguan teknis Kami mengalami gangguan teknis untuk terhubung dengan Terecia dan demikian laporan dari Terecia langsung dari PN Jakarta Selatan Baik Pemirsa kami mengalami gangguan teknis